Si A punya lahan untuk pembangunan ruko, tapi si A tidak punya uang untuk membangun ruko tersebut, tapi ada si B yang mau membangun lahan tersebut dengan catatan. Tadi sore kita jelaskan tentang salah satu akad yang digunakan oleh Zamzam Tower, badan wakaf Raja Abdul Aziz untuk operasional Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Apa nama akadnya? Apa nama akadnya? Itu akadnya merokab. Apa arti nama akad? Gabungan, akad gabungan, hybrid. Apa nama akadnya tadi? B-O-T Atau dalam bahasa Arab, Bina Watashqil Atau dalam bahasa Inggrisnya, Build and Operate Transfer Bangun, kemudian yang membangun tadi, di atas tanah tadi, selama waktu tertentu dia manfaatkan setelah berlalu sampai waktunya menjadi milik yang punya tanah. Ini salah satu untuk kerjasama. Tapi ini kerjasama apa lagi ini? Coba kita dengar. Ruko tersebut dibagi dua kepemilikan. Satu bagi untuk punya lahan si A. Satu bagi lagi untuk yang membangun si B. Apakah sama sistem pembangunan samsam tawar tersebut? Kalau tidak apa hukumnya? Beda. Kalau yang tadi selama waktu tertentu, yang tadi itu akad istisna dibayar dengan jasa. Faham? Itu artinya, pemilik badan wakaf tanah Malik Abdul Aziz mengatakan, kami minta buatkan gedung spek seperti ini. Tapi bayarnya bukan pakai uang. Bayarnya pakai apa? Jasa Anda menempati tanah ini selama 20 tahun gratis. Bukan gratis, artinya imbalan inilah membayar gedung itu. Faham ini? Ini jual beli barang, ditukar barang-menukar barang dengan jasa. Kalau yang tadi, ini bukan. Ini adalah dia punya tanah, lalu pihak yang kedua membuat, kemudian mereka bagi dua langsung. Ini bukan BOT namanya. Tapi boleh atau tidak, asalkan mereka setuju, tidak ada masalah. Berarti sekarang, si B yang hanya punya bangunan, sekarang dia menjadi miliki tanah atau tidak? Ya. Berarti si A yang punya tanah, menjual sebagian tanahnya, dibayar dengan membangunan. jelas. Si B membeli tanah dengan bayarannya bangunan. Jelas. Asal salinan itu tidak ada masalah. Tapi namanya bukan kerjasama, menjual beli putus namanya ini. Terima kasih. Saya. Terima kasih.